Manuver partai dan bakal capres makin tinggi intensitasnya. Selain bicara koalisi, mereka juga mencari pendamping ideal untuk memenangkan pemilihan presiden pada 2024 mendatang. Bersama partai koalisinya, Presiden Joko Widodo juga membahas bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranawo di Stana Negara. Siapa bakal calon wakil presiden Ganjar? Siapa bakal pendamping Prabowo sebagai calon presiden? Siapa pasangan Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024? Inilah yang belakangan jadi perbincangan para elit politik. Pasca menentukan dukungan untuk Ganjar dalam rapimnas di Sleman, Yogyakarta, Partai Persatuan Pembangunan bergerak cepat, berkoalisi dengan PDI Perjuangan, sampai bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Setelah selasa bertemu Presiden Joko Widodo, bersama lima ketua umum partai koalisi lain, Kamis kemarin, elit P3 kembali ke istana memberikan hasil rapimnas. Secara terbuka, Mardiono menyatakan keinginan partainya kepada Presiden, yakni sosok bakal cawapres pendamping Ganjar Pranawo, berasal dari P3. Menyampaikan keputusan rapimnas itu kepada Bapak Presiden, ini etika politik bahwa P3 ini sebagai partai koalisi dengan pemerintah. Tidak menjadi pembahasan, tetapi kemudian keinginan P3 itu kita sampaikan tentu iya. Karena di mana kita sebagai partai koalisi, kemudian ya P3 itu juga mengambil keputusan cepat, dan melihat historis kerjasama P3 dengan PDIP itu juga cukup perjalanan panjang. Namun saat menerima kedatangan elit P3 di kantornya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta dirinya tak didesak urusan bakal cawapres. Padahal tadi kan saya bilang, ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok, saya udah punya di sini. Berapa tuh? Sepuluh apa? Sopi Rokuyok. Ya nanti kan mengerucut sendiri, tapi oleh pikiran saya. Tapi, kasak kusuk elit politik sudah membicarakan agar Ganjar dan Prabowo berpasangan di Pilpres 2024. Adanya pembicaraan itu di istana saat enam ketua umum partai bertemu tak dibantah Presiden Jokowi Dodo yang menjadi tuan rumah pertemuan. Presiden Jokowi menyatakan pembicaraan dibalut dalam pembahasan tentang strategi meneruskan pembangunan PASCA 2024. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayan publik juga bisa dong. Ya memang itu tugas-tugas seorang Presiden. Ada pembahasan tentang keran Ganjar Prabowo nggak Pak? Pembahasan? Ada pembahasan tentang Ganjar Prabowo nggak Pak? Apanya? Kemarin ada pembahasan tentang Ganjar Prabowo nggak Pak? Wah, yang dibicarakan banyak sekali. Tiga jam ya. Banyak sekali. Untuk rinciannya apa Pak Pak? Apanya? Semuanya dibicarakan. Bukan koalisi besar ya Pak? Semuanya dibicarakan. Bukan itu saja. Semuanya dibicarakan. Prabowo bukan tak tahu dijodohkan dengan Ganjar. Bahkan usai bertemu Presiden Jokowi di saat lebaran, Prabowo menyampaikan tetap maju sebagai bakal calon presiden partainya Gerindra. Bukan sebagai bakal calon wakil presiden. Maka dalam sepekan ini, Prabowo pun mencari sosok bakal cawapresnya. Wakil presiden. Bukan adalah warga negara Indonesia. Mungkin sindisi. Dia kalau tidak pria, dia perutuan. Masih perlu lagi. Kritik harus bikin seru. Seru tapi indah. Jangan dibikin tegang. Santai saja. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Partai Nasdem telah maju selangkah mengerucutkan sosok bakal pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Cawapres pendamping Anies Baswedan, kami dari koalisi perubahan dan kesatuan telah sampai kepada kristalisasi lima nama yang mudah-mudahan memberi kejutan bagi rakyat Malaysia tentang siapa yang akan menjadi cawapres tersebut. Dia bisa berasal dari kalangan internal partai polisi, bisa berasal dari luar partai polisi, bisa dari profesional, bisa lintas gender. Di bursa calon wakil presiden, sejumlah lembaga survei telah menyebut lima nama potensial. Ada Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Polhukam Mahfud MD.